Halo semuanya, welcome to my youtube channel Adi Aki Ngobrol Duit So, this is my first video Dimana di youtube channel ini aku akan bahas seputar duit Atau topik-topik seputar keuangan Yang juga relate banget dengan dunia ekonomi Dan kenalin dulu nih ya Bahwa nama aku adalah Adi Kuniawan Yusuf Atau sering disingkat Adi Aki Dan background aku dari jurusan keuangan Nah, kenapa kok akhirnya aku membuat youtube channel ini Manusia itu identik banget sama namanya penyesalan Kalau kita tuh sudah dapet sesuatu Kita akan mikir loh, coba ya aku tuh dulu tuh seperti ini Pasti aku akan dapetnya lebih besar lagi Jadi beberapa tahun yang lalu aku ngambil magister di keuangan Dan disitu aku dibuat untuk melek secara finansial Jadi aku lebih dibekali tentang how to manage our money Tentang personal finance Lalu kalau punya bisnis itu uangnya harusnya seperti apa Tentang corporate finance Juga belajar tentang masalah investasi Dan aku mencoba untuk mengaplikasikan itu semua dalam real life Jadi itu bukan sekedar teori Tapi coba diaplikasikan Dan ternyata hal-hal tersebut ketika diaplikasikan itu Jujur sangat berguna bagi aku pribadi Dan aku mulailah berpikir nih Duh coba ya Kalau misalkan nih aku tahu tuh dari dulu Pasti mungkin Apa yang aku kerjakan itu lebih bermanfaat Karena aku bisa save dengan benar Aku bisa investasi dengan benar Ternyata kalau dulu tuh dapat uang Ya langsung dikeluarin aja gitu kan Kita istilahnya identik dengan namanya lifestyle Ya kan Uangnya dikeluarkan buat lifestyle semua So like I wish I wish I wish Dan juga Kadang itu waktu aku sharing ke teman-teman aku Banyak juga teman-teman yang masih belum tahu nih Terkait hal-hal basic dari finance ini sendiri Padahal jujur ketika mereka tahu pun Mereka pasti akan bisa untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik lagi gitu Tapi masalahnya adalah Kita itu gak bisa merubah masa lalu kita Kita sudah mikir I wish seperti ini I wish seperti itu I wish apalagi Tapi kita tidak bisa merubah masa lalu kita Bahkan ada quote yang bilang bahwa You cannot change your past But you can learn from it And change your future Artinya apa? Artinya kita itu tidak bisa merubah masa lalu kita Tapi kita itu bisa belajar dari masa lalu itu Dan merubah masa depan kita Oleh karena itu Aku akhirnya memutuskan untuk membuat youtube channel ini Tujuannya adalah Agar aku bisa share ke teman-teman semua Terkait hal-hal yang aku tahu Terkait finance Dan aku berharap bahwa Melalui video youtube ini Aku bisa memberikan insight kepada teman-teman semuanya Dan juga bukan berarti Aku ketika share ini Aku sudah tahu tentang segala hal Like this is my process of learning juga Dan aku harap kita sama-sama juga belajar Untuk jadi lebih baik lagi Nah mungkin sekarang banyak yang tanya nih Kenapa kok tulisan duitnya itu D-U-I-T Do it Bukan duit D-U-I-T Karena gini Menurut aku pribadi ketika kita mau dapat duit Kita mau dapat uang We need to do it Atau kita perlu untuk do something Kita mau dapat duit Kita mau dapat uang Kita harus kerja Bener ya Kalaupun kita itu investasi Dapat uang itu dari buna Misalnya seperti itu Kita itu juga do something loh Yaitu kita belajar tentang investasi Dan kita akhirnya melakukan investasi Mungkin teman-teman ada yang berpikir Hmm aku tuh Penal loh dapat uang Itu karena menang giveaway Atau menang undian Nah ketika kita register di undian itu Atau kita ikut giveaway Itu juga do something Bener kan Sampai akhirnya kita beruntung Dan kita itu dapat uang Jadi teman-teman semuanya Kalau kita pingin Untuk bisa mendapatkan uang Ataupun untuk mengelola uang dengan baik We need to do something Kita gak bisa diem aja Dan ini adalah salah satunya Kita mau sama-sama belajar tentang finance Nah buat kalian yang masih muda Atau bahkan lebih muda dari aku Aku berharap kalian tahu Tentang knowledge ini sedini mungkin Karena biar kalian gak nyesel nantinya Dan buat kalian yang seumuranku Atau bahkan lebih dewasa dari aku Gak ada kata terlambat Untuk mau memulai dan terus belajar Nah di video pertama aku ini Satu hal yang aku ingin bahas Adalah pertanyaan yang sering banget muncul Investasi itu perlu atau gak sih Aku pasti akan surely jawab Investasi itu sangat tidak perlu Ketika aku ditanya beberapa tahun yang lalu Waktu aku mau masuk kuliah Kenapa? Karena gini sebelum aku masuk kuliah Banyak teman-teman aku tuh yang bilang Wah itu ya kakak-kakak kelas kita Yang kuliah itu dia itu investasi di salah satu instrument Dan itu rugi banyak banget Dan itu banyak banget yang cerita kayak gitu Jadi otomatis mempengaruhi psikologiku Wah berarti investasi itu adalah Sesuatu yang berbahaya Yang kita tuh gak boleh disana Jadi akhirnya aku takut banget Untuk ngomong masalah investasi Dan aku berpikir bahwa Ya sudah lah gak usah aneh-aneh Wait Tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang masih bingung Investasi itu apa sih? Investasi itu adalah Melakukan hal saat ini Untuk mendapatkan sesuatu di masa yang akan datang So like doing something right now To get something in the future Tapi setelah aku tahu Dan aku coba untuk aplikasikan Ternyata itu merubah mindset aku Bahwa investasi itu Ternyata itu perlu banget Dan kita itu bisa mempelajari itu Biar kita itu istilahnya tidak rugi Malah kita itu seharusnya dapat untung Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut Aku mau bahas dulu konsep penting dalam investasi Yaitu tentang risk and return Risk adalah resiko Return adalah imbal hasil Atau yang akan kita dapatkan Aku punya sebuah ilustrasi Jadi ini Misal waktu dulu kalian sekolah Kalian itu kan sering banget ada yang namanya ulangan Benar ya Nah biar kita itu bisa dapat bagus Dapat nilai ulangan yang bagus Otomatis kita harus do something Benar kan Yang baik sih kita harusnya belajar H-1 sebelum ulangan Atau kita mencicil terlebih dahulu Materi-materi itu Agar nanti ketika ulangan Kita itu tidak mengalami kesusahan Jadi agar kita dapat nilai bagus Waktu ulangan itu Kita harus berkorban untuk Tidak jalan-jalan dulu Tidak kumpul-kumpul dulu Tujuannya agar kita itu Untuk belajar dan dapat nilai bagus Istilahnya ada pengorbanan Atau ada resiko yang harus kita tanggung Benar ya Jadi untuk mendapatkan sesuatu return Atau mendapatkan sesuatu hal Ada pasti resiko yang harus kita terima Mungkin kalian mikir Oh bisa kok aku tuh dulu tuh caranya Kalau ulangan itu biar dapat bagus Aku tuh nyontek Ya kan Tapi ini gak boleh loh ya Mungkin kalian yang nyontek Kalian gak belajar Nah resikonya tuh akan lebih besar Kalian tuh mau dapat return yang instant Kalian mau dapat nilai bagus yang instant Tapi kalian gak belajar maunya nyontek Kalau ketahuan nilai kalian langsung 0 Benar kan Jadi resikonya bakalan lebih besar lagi Ingat gak boleh kayak gitu ya Nah ini sama banget dengan konsep investasi Bahwa ketika kita mau dapat return yang tinggi Maka resikonya juga tinggi Kalau kita mau return yang gak terlalu tinggi Maka resikonya juga gak terlalu tinggi Bahkan ada juga loh Instumen investasi yang kasih kita return Tapi resikonya juga istilahnya risk free Atau bebas resiko Jadi buat kalian semua yang bilang Big no to investment Karena resikonya besar Ada loh ternyata instrumen investasi Yang resikonya rendah Atau bahkan risk free Atau tidak ada resikonya Contohnya deposito Obligasi Nah mungkin untuk deposito dan obligasi Kita bahas lebih detail di video lainnya ya Nah sekarang kita lanjutin nih Kenapa kok agennya investasi tuh penting banget Dan perlu banget Oke jadi yang pertama Aku punya sebuah ilustrasi Anggap saja ada seseorang yang namanya Tini Tini itu Pingin banget agar Tahun depan Tini itu bisa membeli suatu barang Yang di total-total Harganya 12 juta Oleh karena itu Dia save Tiap bulannya Itu 1 juta Yaitu 12 juta Dibagi 12 bulan Berarti tiap bulannya Save 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta Tujuannya In the end of the year Dia akan dapat uang 12 juta Nah saat ini harga barang yang Tini mau beli itu Satu unitnya anggap saja 1 ribu rupiah saja Berarti sebenarnya Tini itu bisa dapat barangnya 12 ribu unit Barang yang Tini mau beli Tapi teman-teman Kita mengenal konsep yang namanya Inflasi Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah Kenaikan harga-harga Barang Jadi kalau sekarang Harga barang yang Tini mau itu Per unitnya 1 ribu Bisa jadi nih Harga barang tahun depannya itu naik Dan di Indonesia itu Rata-rata inflasinya Kurang lebih itu 3% Dan pemerintah Set targetnya itu Plus minus 1% Jadi dikontrol Agar maksimal itu 4% Minimumnya itu 2% Anggap saja 3% ya Jadi kalau sekarang Harganya 1 ribu Maka tahun depan naiknya adalah 3% x 1 ribu Yaitu 30 Jadi harga barangnya Di in the end of the year Bakalan jadi 1.030 Kalau uangnya Tini itu Hanya ditaruh di tabungan Berarti in the end of the year Di akhir tahun Uang Tini cuma 12 juta Dan harga barangnya sekarang jadi 1.030 Jadi kalau kita bagi 12 juta Dibagi 1.030 Maka itu hanya dapet 11.650 barang Padahal Tini butuh banget nih Buat dapet 12.000 barang Tapi setelah dia kumpulin Ternyata in the end of the year Dengan nominal 12 juta Tini hanya dapet 11.650 barang Nominalnya sama Tapi value-nya berkurang Kalau kita beli sekarang Kita bisa dapet 12.000 unit Tapi kalau kita beli In the end of the year Kita bakalan hanya bisa Dapet 11.650 unit Ayo sekarang pertanyaannya Siapa yang mau kayak gitu Jadi Kenapa kok kita perlu investasi Agar Daya beli kita itu Tidak berkurang Kalau sekarang kita bisa Beli 12.000 unit barang Kita harap In the end of the year Kita juga bisa Untuk membeli 12.000 unit barang Coba nih Kita itu investasi Di salah satu Instumen bebasasi Kau aja deh Deposito Misal bunganya 4% Maka Tini itu Bakalan dapet Return 4% Per tahun Dimana Inflasi per tahunnya Adalah 3% Disini Investasinya Lebih dari Inflasinya Nah Hal ini yang akan Membuat Daya belinya Tini ini Tidak berkurang Karena apa Karena dia Menginvestasikan Uangnya Uangnya itu Juga berkembang Sehingga Istilahnya Tidak termakan Oleh Inflasi Itu hal yang pertama Jadi kita perlu Investasi Biar uang kita Tidak termakan Sama Inflasi Yang kedua Itu adalah Untuk membantu Kita Untuk mencapai Financial goal Atau Tujuan keuangan Kita Misalnya Kita punya tujuan Bahwa tahun depan Aku pengen Buy something Aku pengen Beli sesuatu Yang harganya 50 juta rupiah Berarti Kalau dihitung-hitung Setiap bulan Kita harus sisikan Uang 50 juta Dibagi Dengan 12 Kalau dihitung-hitung 4.167.000 Rupiah Setelah kita Lihat nih Total Pemasukan kita Ternyata Kita itu Hanya bisa Kumpulkan Uang 4 juta rupiah Tiap bulannya Berarti Dalam 1 tahun Kita itu Hanya bisa Kumpulkan 48 juta Nah Apakah Kita berarti Kita gak bisa Mencapai Financial goal Kita Enggak juga Loh ternyata Kita itu Masih bisa Loh dapet Financial goal Kita Kalau aku Hitung nih Dengan konsep Compound interest Kita itu Bisa sisihkan 4 juta Per bulan Tapi biar Dapet 50 juta Tahun depan Kita harus Investasi Di Instrument Yang kasih return 8,87% Kalau yang tanya Dapet dari mana 8,87% Aku bahas Di video lainnya Untuk Dapet return 8,87% Kita itu Bisa investasi Di reksadana Pendapatan Tetap Yang resikonya Itu rendah Banget Jadi Agar kita Bisa mencapai Tujuan keuangan Kita juga Maka Investasi Itu Diperlukan Banget Jadi Aku samarikan dulu ya Dua hal aja Kenapa kok kita itu Penting banget Buat investasi Yang pertama Adalah Biar uang kita itu Tidak termakan Dengan inflasi Yang kedua Untuk membantu kita Mencapai tujuan Keuangan kita Atau financial Code kita Investasi itu Banyak macamnya kok Ada yang High return Tapi konsekuensinya High risk Low return Konsekuensinya Low risk Ada juga yang Kasih return Tidak terlalu tinggi Tapi Risk free Atau Tidak ada resikonya So Gimana nih menurut kalian Investasi itu Perlu atau enggak Kalian sendiri loh Yang bisa decide Kalau menurut aku sih Investasi itu Perlu banget Dan kalau kalian Mikir bahwa Investasi itu juga Perlu So Let's Do it Tapi Ingat nih Kalau kalian mau investasi Satu hal yang penting Adalah Kalian harus pelajari dulu Dimana kalian investasi Jangan sampai Kalian investasi Di tempat Yang kalian sendiri Enggak tahu Ingat Dapet duit Kalau kalian itu Mau Do it Yuk belajar investasi Dan sama-sama investasi Terima kasih telah menonton